Terima kasih. Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan agenda dialog interaktif di kantor RRI Jambi yang beralamat di Jalan Amatiani, Kecambatan Teladipura, Kota Jambi. Dialog interaktif yang juga merupakan program Jaksa Menyapa itu dihadiri oleh Kasi Intel Kejari Jambi, Rais, kemudian Jaksa Norai Desi Lelahi, Jaksa Redi, serta Jaksa Teti. Program Jaksa Menyapa dengan berdialog interaktif itu bertujuan dalam membahas terkait etila dan permasalahan pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Jambi. Pertama, Kota Jambi Tidak masalah. Kebetulan sampai sekarang pun sudah berjalan, Pak. Jelas, untuk masyarakat, kalau pro-contra itu biasa. Tapi untuk ke depan, mereka yang merasa salah, mereka yang menyadar sendiri. Kalau saya gini, sekian, bayar-bayar sendiri, nggak perlu lewat on. Jadi kalau selama yang katanya ada... Menghindari proses negosiasi dan sebagainya gitu ya. Jadi sekarang nih, kita sendiri, kita yang merasakan, kita yang menikmati hasilnya ke depan. Ya, baik, baik. Dialog interaktif ini juga dilakukan sesi tanya-jawab antara Jaksa bersama masyarakat kota Jambi secara langsung melalui telpon interaktif untuk memberikan pembahaman terhadap masyarakat yang belum memahami terkait dengan etilang yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama polisi dan kejaksaan di Jambi. Kegiatan Jaksa menyapa dengan berdialog terkait etilang dan pelanggaran lalu lintas di kota Jambi ini pun berjalan aman dan lancar. Benar atau tidak? Nah, kelewatan atau tidak? Tidak. Terus, disitu sudah ada semua dari CCTV itu kan waktu... Terus, kalau dia seandainya enggak pakai helm gitu kan, kan dilihat di CCTV itu. Itu sekian. Nah, itulah jadi secara visualnya, jadi buktinya melanggar tadi. Nah, itulah dikaitkan dengan mengundang lalu lintas terhadap objeknya yang dilakukan. Program Jaksa menyapa ini juga akan terus dilakukan oleh lembaga Kops Adhiasa tersebut. Kejati Jambi juga akan terus berupaya memberikan pembahaman tentang hukum kepada masyarakat Jambi sebagai langkah dan upaya Jaksa dalam mencerdaskan masyarakat tentang hukum yang ada. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.